Halo teman-teman, aku disini mau berbagi pelajaran ya buat jc-jc yang pertama yang baru datang di Hongkong misalnya jaga anak gitu ya, ini aku mau bikin menu buat anak biasanya untuk makan siang pulang sekolah gitu ya nah kita biasanya kalau disini pakai cuyuk alias daging babi ya, tapi kita orang muslim nanti kita harusnya punya caranya untuk membasu membasu tangan kita supaya tidak ada yang najis, kita bisa beli sabun dari apa ya namanya, buat ngilangin najis gitu, ada di toko Malaysia kalau sangkan pengen punya atau kalau kita yang penting niatnya halal gitu ya, yang penting kita tidak makan karena kita disini kan kerja ini bisa pakai cuyuk atau daging babi atau bisa juga pakai daging sapi gitu, ikan juga bisa ini saya pakai daging sapi karena anak yang saya asuh suka daging sapi ya, terus pakai daging sapi segini ini misal 2 sendok makan terus 2 telur, kita siapin 2 telur, air secukupnya, kalau biasanya kalau majikan saya itu ngajarin saya pakai bekas cangkangnya ini ini kita kasih air separuh lalu kita pakai cangkangnya ini gitu loh maksudnya kita pakai cangkang ini takaran airnya kalau saya enggak sih supaya banyak gitu ya karena anak yang saya jaga itu 3 anak jadi saya pakai air biasa segini nih setengah lah bisa boleh terus kita siapin roiko ini roiko, ini roiko ayam ya jadi ini halal ini bisa buat kita juga bisa buat cece Indonesia ini yang halal biasanya pakai warna iju kata majikan sih hal tapi disini enggak ada sih tulisan tulisan halalnya ya biasa juga ada yang pakai warna kuning kuning katanya juga halal sih ini dari chicken no msg and the chicken powder nah terus kita juga pakai gula secukupnya biasanya saya pakai setengah sendok putih ini setengah sendok takaran ini terus pakai tepung jagung tepung jagung juga pakai setengah sendok ini supaya cepet kental gitu maksudnya biar kental gitu biar enggak enjar banget gitu terus kita pakai garam garam ini dikit aja lah sepucuk sepucuk sendok takar ini sedikit aja lalu kita bikin kita mulai sekarang nah cara bikin makanan anak-anak buat anak-anak kongkong buat makan siang ya biasanya makan malam juga bisa nah mulai sekarang kita rajik bikin makanannya nah setelah kita siapkan bahan-bahan tadi kita pertama buka ini nah ya kalau jajah-jajah takut misalnya kalau tangan kita terkena babi jajah bisa pakai sarung tangan ya yang penting kita tidak makan daging babi disini ya kita tahu lah disini tuh orang Cina kebanyakan juga mengkonsumsi daging babi ya jadi kita harus bisa lah intinya kita halal kita kan tidak makan gitu aja ya kita masukkan telur dua ini kalau majikan kenyuruhnya satu-satu ya kita taruh sini satu kita tuang kita taruh satu kita tuang ini tadi telurnya udah dicuci ya guys nah kita masukin kayak gini nah habis itu kita tambahkan sedikit bumbu gula segini ya sedikit gula atau suka selera anaknya sampein susu kata perangnya tepung jagung sendok segini lalu garang garangnya dikit aja ya karena orang sini paling nggak suka makan garang sedikit aja sedikit aja dikit aja dikit ini terus abis itu kita tambahkan kita tambahkan masako 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 secukupnya saya sih biasanya segini ya biar kerasa gitu nah habis itu kita tambahkan air secukupnya dulu biasanya saya pakai tekaran setengah ini biar agak banyak ya nah segitu lalu kita aduk ini sangat praktis sekali ini namanya cuyuk soy ya ini tadi agak kurang itu apa namanya beku karena ditaruh di ditaruh di kulkas tadi ini cuyuk soy namanya kita aduk-aduk aja ini anak sini paling suka makan kayak gini atau mungkin sih kita aduk aja kayak gini kita aduk kayak gini udah cukup kayak gini lalu kita kukus ya ya guys siapkan wajan terus biasanya juga orang sini ngukus pakai kayak gini ya kita taruh sini airnya jangan terlalu penuh nanti kalau airnya terlalu penuh dia naik ke mangkuknya tadi tuh naik ke mangkuknya jadi encer lah jadi sedikit aja ya bila perlu ini nyampe nyampe besi ini nih nyampe besi ini lalu kita kukus di atas lalu kita kukus lalu kita kukus sebentar kukus kurang lebih 15 menit kalau saya biasanya nunggu airnya itu agak abis gitu taruh matang kalau saya kita butuh ini kita ikatkan abis kemah sederhana jaya kita tunggu hasilnya 15 menit 10 menit ini hasilnya teman-teman setelah kurang lebih 15 menit 10 menit kita nanti kan abisnya nah kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka ini namanya cuyus buat anak-anak ronk 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 kita buka pengen kita coba laluinet kita buka disini teman kata menanyai si pamit kita siap tahu Terima kasih.